Surat Kemensos turun, jadwal pasti pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 Dan juga jadwal wilayah yang akan cair duluan di tahun 2023 nanti Simak agar KPM faham dan catat tanggalnya tentunya Nah seperti apa informasinya setelah intro berikut ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Yaitu surat Kemensos turun, jadwal pasti pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 Dan jadwal wilayah yang akan cair duluan di tahun 2023 nanti Simak agar KPM faham dan juga catat tanggal cairnya nanti ya teman-teman Nah seperti apa informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya disiapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal, alamin Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada Langsung saja kita ke informasinya Bahwa ada surat Kemensos turun Jadwal pasti pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 Dan jadwal wilayah yang akan cair duluan nanti di tahun 2023 Simak agar KPM faham dan catat tanggal cairnya Baik sahabat sosial langsung saja kita ke informasinya Perlu kalian ketahui bersama bahwa tanggal 29 Desember tahun 2022 Adalah proses dimulainya Untuk verifikasi dan validasi data Para KPM PKH Yang nantinya apakah bisa lolos Untuk pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 Atau malah sebaliknya Tidak akan cair untuk pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 Tentunya ada kriteria yang harus kalian miliki Yaitu diantaranya Apabila rumah sudah sejahtera Dan juga pendapatan sudah meningkat Maka tentunya akan menjadi catatan Oleh para pendamping Untuk diberikan kepada Kemensos Bahwa KPM tersebut sudah sejahtera Maka kemungkinan besar di tahun 2023 Bantuan PKH tahap pertama atau tahap ke-1 Tidak akan cair Namun apabila pada saat verifikasi dan validasi Masih sesuai dengan kriteria dari Kemensos Maka dibastikan di tahun 2023 Tentunya akan dicairkan untuk PKH tahap yang ke-1 Nah teman-teman Jadi tanggal 29 tadi adalah proses verifikasi dan validasi data Tentunya ya Nantinya dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Itu proses verifikasi dan validasi Dan kemudian akan diperpanjang Biasanya tanggal 2 hingga tanggal 7 Karena hari Minggu biasanya tidak ada aktivitas Soalnya pendamping karena libur ya Kemudian di tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Masih proses verifikasi dan validasi ya teman-teman Karena KPM PKH di seluruh Indonesia banyak sekali Dan pendamping juga memiliki anggota PKH banyak sekali Kemudian akan dilanjutkan tanggal 16 sampai tanggal 21 Januari 2023 Kemudian masih diperpanjang lagi Seperti tahun yang sebelumnya ya teman-teman Di tanggal 23 Januari hingga 28 Januari Masih proses verifikasi dan validasi Nah kemudian teman-teman apabila masih diperlukan Jika belum final untuk proses verifikasi dan validasi Akan diperpanjang lagi yaitu dari tanggal 30 Januari Hingga tanggal 2 Februari tahun 2023 Nah kabar gembiranya Nantinya di tanggal 3 Februari 2023 adalah Mulai pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 Kita berkaca dari tahun yang lalu Jadi pencairan setiap PKH itu di bulan kedua ya Misalkan Januari, Februari, Maret Maka akan dicairkan di bulan Februari Antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Februari tahun 2023 Teman-teman Jadi harus kalian pahami Bahwa pencairan PKH tahap ke-1 nantinya Akan cair di bulan Februari tahun 2023 Kalian boleh catat dan Jangan berharap di Januari itu akan dicairkan untuk PKH tahap yang pertama Kemudian ada informasi untuk wilayah yang akan cair duluan teman-teman Di PKH tahap ke-1 tahun 2023 Tentunya kami memberikan informasi terlebih dahulu Pembagian wilayah oleh Kementerian Sosial terbaru Di tahun 2023 nanti ya Yang pertama adalah Untuk wilayah 1 teman-teman Nangro Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Riau Kepulauan Riau Jambi Bangga Belitung Bengkulu Dan Jawa Barat Kemudian untuk wilayah kedua DKI Jakarta Banten Jawa Tengah Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Kemudian untuk wilayah 3 Jawa Timur Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Dan seperti Sudah kita alami Selama ini Untuk pencairan PKH Baik tahap 1 2, 3, dan 4 Dan yang mulai disahirkan Pertama kali adalah Wilayah 2 Yaitu untuk wilayah TKI Jakarta Kemudian Banten Jawa Tengah Jogjakarta Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Bali Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Nah itu adalah Biasanya yang disahirkan Untuk pertama kali Pencairan PKH Baik tahap 1 2, 3, dan 4 Untuk wilayah keduanya Biasanya akan cair Di wilayah 1 Yaitu Nangkro Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung, Rio Kepulauan Rio Jambi, Bangga Belitung Bengkulu Dan Jawa Barat Kemudian disusul oleh Wilayah 3 Yaitu Jawa Timur Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Dan Papua Dan Papua Barat Tentunya Jadi Ini sudah menjadi Kebiasaan Kementerian Sosial Untuk pencairan di wilayah 2 Terlebih dahulu Ya teman-teman Jadwal resmi Ya teman-teman Jadi Untuk wilayah lain Juga mohon bersabar Pastinya akan juga Dicairkan Tentunya untuk beberapa termin Yaitu Biasanya sampai Termin 11 Atau 12 Nantinya Teman-teman Jadi untuk bersabar saja Pasti akan dicairkan Selama Kalian lolos Verifikasi dan validasi data Di tahun 2022 Yang dimulai Tanggal 29 Desember Hingga Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Nah itulah teman-teman Informasi Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Mengenai Jadwal pasti Pencairan PKH Tahap ke-1 Tahun 2023 Dan juga Pembagian wilayah Dan wilayah Mana saja Yang akan dicairkan Pertama kali Di tahun 2023 Semoga informasinya Bermanfaat Salam dan Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih